Hai anak-anak pintar, semangat pagi, jumpa kembali bersama bu guru di youtube channel guru mandiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pintar semua, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Guru selalu doakan agar kalian senantiasa dalam keadaan sehat wabiat ya Pagi ini bu guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 6, tema 2, subtema 2 Bekerja sama mencapai tujuan, pembelajaran kedua Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita dengan pembacaan doa terlebih dahulu Anak-anak, kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia Tidak lepas dari makna yang terkandung dalam sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia Mengapa persatuan dan kesatuan itu penting? Apa yang akan terjadi jika negara kesatuan Republik Indonesia tidak bersatu? Ayo kita pelajari! Meskipun Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke Dengan penduduk yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda Namun dengan semangat persatuan dan kerjasama, bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh Anak-anak masih ingat semboyan ini? Ini adalah semboyan yang sering didengungkan untuk meningkatkan semangat persatuan pada masa penjajahan Kami berbeda, namun kami bekerja sama Matahari belum tinggi ketika Edo, Dayu, dan teman-temannya bermain di halaman sekolah Ada yang bermain lompat karet, ada yang bermain petak jongkok, ada yang bermain congklak di selasar kelas, dan sebagian lagi ikut dalam permainan rangku alu Edo, Dayu, Siti, Udin, Beni, dan Lani memilih ikut permainan rangku alu bersama beberapa teman lain Mereka memang lebih suka dengan permainan olah tubuh di luar lapangan Baru beberapa hari yang lalu, teman baru mereka, Yanes, yang memperkenalkan permainan ini Yanes berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur Permainan yang menggunakan tongkat bambu ini adalah permainan anak yang digemari di sana Edo, Dayu, dan teman-teman di SD Nusantara senang sekali mengenal permainan baru ini Seru dan menantang, kata mereka Anak-anak di SD Nusantara justru gembira menyambutnya Perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, atau agama Tidak mereka anggap sebagai masalah Semua akrab bermain bersama Pernah sekali waktu ketika Edo bercanda akrab dengan Siti dan Dayu Hendra berkomentar Ih Dayu, mau-maunya kamu bermain dengan Edo yang berkulit hitam Nanti kulitmu yang putih tertular hitam loh ejeknya Ah, aku tidak pernah pusing dengan warna kulit Tak pernah pusing dengan asal daerah Aku dan Siti pun berbeda Aku anak Bali, Siti anak Sumatera Tetapi kami saling memahami Pertemanan hanya butuh waktu untuk saling menyesuaikan Aku pun butuh waktu untuk menyesuaikan diri denganmu, Hendra Balas Dayu tenang Hendra pun terdiam Sesungguhnya, ia juga tak pernah mengalami masalah Dengan temannya yang berbeda asal Begitulah gambaran keseharian di SD Nusantara Anak-anak tetap rukun, bekerja sama, dan bersatu walaupun mereka berbeda-beda Wawasan mereka semakin kaya karena mengenal adat dan bahasa daerah lain Semakin kaya dengan bermain bersama aneka permainan tradisional Rangku alu, bentik, gobak sodor, atau cinciripit menjadi perekat yang menyenangkan Nah, anak-anak setelah membaca wacana tadi Jawablah pertanyaan berikut ini ya Yang pertama, apa saja perbedaan yang kamu temukan dalam cerita di atas Perbedaan yang ditemukan yaitu Perbedaan permainan yang digemari Kebiasaan, bahasa, adat, agama, warna kulit, serta daerah asal Kedua, apakah perbedaan menghalangi mereka dalam melakukan kerjasama? Coba jelaskan ya Edo dan kawan-kawan tidak peduli dengan perbedaan yang ada Mereka lebih memilih saling memahami Pertanyaan ketiga, apakah perbedaan menghalangi mereka dalam melakukan kerjasama? Kalian jelaskan Tidak, mereka tetap bisa bekerjasama, rukun, dan bersatu walaupun dalam perbedaan Pertanyaan selanjutnya, apa manfaat yang kita peroleh ketika mampu bekerjasama dengan orang-orang yang berbeda? Pada dasarnya, bekerjasama dapat mempermudah kita dalam mengerjakan sesuatu Selain itu, kita bisa menambah teman serta mengenal hal-hal baru Pertanyaan berikutnya, pernahkah kamu bekerjasama dengan teman-teman yang berbeda? Berikan contohnya ya Ya pernah, saya pernah ditanyai teman yang berbeda agama tentang materi pelajaran yang belum ia mengerti Dengan senang hati saya pun membantunya Kemudian jelaskan manfaat kerjasama dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari ya Dengan bekerjasama dan persatuan, apapun pekerjaan akan terasa lebih mudah Selain itu, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga Anak-anak, tahukah kamu bahwa kerjasama dan persatuan juga penting ketika kamu menampilkan tari secara berkelompok? Apakah kamu masih ingat tentang pola lantai ketika menari? Jelaskan ya Sekarang, kamu akan menerapkan pola lantai tersebut dalam tari indang yang berasal dari Sumatera Barat Amati gambar dan kalian baca penjelasannya Yang pertama, tangan kiri menumpu tangan kanan membentuk sudut siku-siku Sembari menggerakkan ujung-ujung jari agar berbunyi tuk Dilakukan bergantian selama 3 kali Kemudian, tangan kanan diayunkan ke arah kiri sehingga posisi tangan kanan menumpu tangan kiri Nah, seperti ini pola lantainya anak-anak Berikutnya yang kedua Tangan kanan di depan memukul lantai bagian depan badan Sedangkan tangan kiri ke belakang memukul lantai bagian belakang badan Dilakukan secara bergantian selama 3 kali Selanjutnya, tangan kiri menumpu tangan kanan membentuk sudut siku-siku Pola lantainya seperti ini ya anak-anak Selanjutnya, kalian baca gerakan-gerakan yang lainnya ya Berikut, urayan gerak dan juga lihat pola lantainya Ini adalah gerakan yang ketiga Berikut ini yang keempat Selanjutnya, ini adalah gerakan yang kelima Berikut ini gerakan ke enam Kemudian, gerakan ke tujuh Ini gerakan ke delapan ya Yang ini gerakan ke sembilan Selanjutnya, ini adalah gerakan ke sepuluh ya Dan yang terakhir, ini adalah gerakan ke sebelas Nah, kalian sudah melihat urayan gerak, gambar, serta pola lantainya Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai ya Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya Salam sehat dan tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh